Ada sebuah kisah yang memaknai dengan makna hadis Nabi Muhammad SAW Yang artinya, sayangilah setiap makhluk yang ada di bumi Niscaya engkau akan disayang oleh setiap makhluk yang ada di langit Kisah ini mengkisahkan tentang Kholipah Umar bin Khotob R.A Suatu hari ketika Kholipah Umar bin Khotob R.A berjalan menyusuri kota Madinah Beliau melihat seorang anak kecil yang memegang seekor burung dan memainkannya Umar pun ibak melihat burung tersebut Sehingga beliau membelinya lalu melepaskannya Setelah Umar R.A meninggal dunia Beberapa sahabat dan ulama bermimpi bertemu dengannya Mereka pun menanyakan tentang keadaan Sayyidina Umar bin Khotob di alam kubur Sambil mereka bertanya Wahai Sayyidina Umar Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Tanya mereka Umar menjawab Allah memaafkanku Dan mengampuni semua dosa-dosaku Lantas Mereka pun bertanya Apa yang membuat Allah mengampunimu? Apakah kedermawananmu? Keadilanmu? Ataukah karena Kezuhudanmu? Tanya mereka Umar menjawab Tak lama setelah kalian menguburkanku Dan meninggalkanku Di dalam tanah Lalu kalian kembali ke rumah masing-masing Datanglah kepadaku Dua malaikat yang sangat menyeramkan wujudnya Akalku pun melayang Dan sendi-sendi tulangku gemetar Begitu aku melihat keduanya Keduanya lantas memegangku Mendudukanku Dan hendak bertanya kepadaku Namun Tiba-tiba aku mendengar suara gaib Yang berkata Tinggalkanlah hambaku Dan jangan kalian berdua menakutinya Sesungguhnya Aku menyayanginya Dan telah mengampuni dosa-dosanya Sebab Di dunia dulu Dia menyayangi seekor burung Sehingga aku pun menyayanginya Di akhirat ini Maka teman-teman Dari riwayat ini Dari kisah yang telah kita dengar bersama-sama Setiap makhluk Yang kita berikan kebaikan Yang kita tolong Setiap makhluk itu Akan menjadi saksi kebaikan kita Nanti di akhirat telat Maka dari itu Marilah sama-sama kita Melakukan kebaikan Sekecil apapun Karena setiap kebaikan Pasti akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam